Kali ini kita bakal cobain sambal yang paling pedes yang pernah kita cobain Namanya ayam penyet angkel di daerah Bintaro dan ini tuh rame banget Saking rame nya tuh yang makan sampe meninjem rumah warga dan cuma 2 jaman aja udah abis semua Kita bakal cobain ayam penyetnya lelenya sampe sambal kepedesnya jadi siapin makanan kalian Kita makan bareng yuk Tuh guys cabenya semuanya tadi tuh Angkel pedes angkel Lian banget banget Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Ya kita udah sampe di ayam penyet angkel Kenapa kita kesini geret hari ini? Jadi ini tuh katanya ada sambelan yang lagi viral Semuanya serba sambal-sambal pedes banget Terus ini tematnya tuh di dalem gang Padahal tersembunyi tapi dalam 2 jam aja makanannya udah lebih pedes Bener penasar banget seenak apa bisa sampe selama itu Kita cobain ya Guys ternyata bener dong warungnya kan di depan Terus ini tuh di dalem ada rumah warga Dan banyak banget orang yang duduk disini saking gak muatnya disono Dan mereka rela sampe lesehan Kita liat tuh Tuh kan bener sampe lese-lesehan gitu Kita lagi mikir nih kita mau makan lesehan atau makan di warungnya Tapi yang paling penting adalah mereka tuh Udah abis cepet banget Jadi buka jam 12 Tapi ini kita dateng jam setengah 2 udah pada abis Untungnya kita udah pesen by way up Ini kita udah sampe di dapurnya ini baru gak sampe 2 jam Tapi katanya tinggal ayam doang emang Betul-betul Kemana tuh pada abis semua? Alhamdulillah semuanya sudah di booking by way up Apalagi kakek sama ikut sampai sini semuanya sudah Untung kita udah pesen lewat WA ya kalo kan gak abisan ya? Betul-betul Ini lagi ngulak apa nih? Ini dia yang disebut sambel ocehan mertua Oh ini yang lebih pedes dari ocehan mertua nih? Jadi sehari bisa abis berapa kilo cabai? 15 kilo Jadi ulok semua pake tangan ini? Iya, diulok semua pake tangan Hari ini aku siapin 25 ekor, dipotongkan jadi ada 100 poin Buat saya semua tuh? Oh gak ya? Alhamdulillah Oke kita bakal cobain sepedes apa nih sambelnya Terus ada menu-menu lain juga ya tadi? Ada terong Ada pecak, ada gengkol, ada cuar asem Ada yang resep lagi Masakan bertahun Mantap Ngulaknya dengan penuh semangat ya guys ya Karena ini lebih pedes dari ocehan mertua Harus dengan amarah ngulaknya Gak boleh, jangan senyum mbak Marah mbak Ngulaknya mbak Aduh pedesnya udah sampe sini guys Masuk ke hidung Bersin Ini dia guys yang dinanti-nanti Ini katanya lebih pedes daripada ocehan mertua Mertuanya bukan mertua aku Oh mertua kita baik-baik guys By the way kalian kalo disini emang harus agak sabar Karena tuh emang rame banget Harus nunggu Jadi gantian dia bikin ayamnya juga kan gak begitu banyak ya Apalagi yang bakar sekali bakar paling tiga gitu Nih aku mau nunjukin kalo emang menu-menu disini tuh serba sambelan ya Gitu ada senterong aja liat Sambelnya penuh banget Ini sambelnya kayaknya pedes banget ya Dia pake persen jeruk limau juga Iya Jadi kayak macem-macem kayak tempongnya jadi biar seger ya Betul Mas kalo nasi ayam berapa mas harganya? Oke 25 Kalo yang bakar sama Sip Pake nasi 25 ribu udah pake nasi ayamnya Jadi 25 ribu itu dapet lalapan nasi sama ayamnya ya Belum tau tempenya ya Kita cobain dari ini dulu kali ya Ini bagaimana ya Sampai sayur asemnya aja ada cabenya guys Kirain mau mulai dari sini dulu supaya perut gak sakit Yaudah kita cobain dulu yuk Yuk Ini makan labu dulu kali aku ya Sebagai Makan labu Ini sarapan kita nih soalnya nih Iya masuk-masuk cabe langsung Akan bareng Wow Keliatannya benih dan polos Tapi asem Kecutnya mantep ya Langsung bangun Kalo aku mungkin bakal lebih suka kalo lebih manis dikit Uh pedesnya Mau rasain gak sih pedesnya? Lumayan sih Pedesnya tuh dibendurun dari cabe Wangi cabe dan asemnya itu karena asem banget jadi asem pedes yang kecut seger gitu Bener bener Kalo yang gak suka pedes kayaknya jangan kesini deh Ya ini emang kayaknya surganya pencerita cabe deh Yang lembek-lembek gak suka cabe pasti bakal kepedesan disini Karena aku suka asem ya Jadi ini asemnya mantep banget buat aku Iya Semuanya enak sih Oh ini asem aku ya Semua apa-apa udah kepedesan Wow asemnya enak masa asem Itu aku pesen jengkol juga Katanya itu wajib banget di pesen Oh ini Guys jengkolnya digoreng Uduh seger banget ya Seru banget liat jengkolnya digoreng dulu tadi Udah gitu diaduk-aduk Dicobek pake sambalnya Aduh Coba ini yuk Guys nantep guys Ini jengkolnya digoreng dipotong kecil-kecil Ada juduknya juga pasti ada asem pedesnya Jengkolnya pasti garing ya Soalnya tadi digoreng dulu Iya Jangan terlalu banyak cabenya dulu Oh jangan dulu ya Udah disini Ngeri-ngeri Coba ini ya Nasinya ada bawang gorengnya juga banyak Uh nasinya Pulen banget kayaknya Pulen banget Coba ya jengkolin dulu Pake sambal ga? Pake sambalnya dikit Ini yang hitam-hitam apa ya? Kulitnya Oh gitu Anda nice Uh Enak banget Di luarnya crispy Dalamnya empuk Cabenya pedesnya juga Mantep ya Jarang banget aku makan jengkolnya digoreng gini Luarnya tuh jadi crispy-tipis Gila-gila Dan dia tuh pinter ya Kulitnya tetep dipertahankan Digoreng Jadi kulitnya tuh crispy banget Dan ada pahit-pahitnya juga Bener Coba deket rumah Guys Ini ada bagian-bagian kulit yang masih kepisah Ini crispy banget Jengkolnya sembilan banget sih Jengkolnya sembilan Dan beda daripada jengkol-jengkol yang pernah aku makan sebelumnya Iya Sambalnya itu guys Emang pedesnya nonjok banget Tapi seger dari jeruknya tuh berasa Gila Seru makanan pertama udah seru Lanjut ayam kamu Guys ini dia ayamnya Ini kayaknya minta pertama guys Maaf ya guys ini Pedes Terus cabai juga lagi dimasak Ini kameramen aja bersihin Gila Ini kita coba ayam penyetnya Ini yang paling baik dipesan disini guys Hmm Bener dikasih bawang goreng juga ya Betul Akan bareng Hmm Ayamnya di bumbu kuning gitu ya Hmm Jadi ayamnya sendiri tuh udah gurih Udah enak Ditambah sambal pastinya makin seger Dan beres banget Sambalnya bener-bener lebih pedes daripada omelan Wah Angkol pedes angkol Tuh guys cabainya sebanyak itu Hmm Ayamnya digoreng kering Tapi ayamnya sendiri udah ada asinnya ya Iya Biar gurih Ini soalnya rasanya pedes Tapi sakit itu pedes banget Bisa buat jadi penawar Aduh pedes lagi Jujur aku suka bang Mangi Oh kemangi mantep sih 25 ribu sih tapi dapet cabainya sebanyak ini Boleh refill guys sambalnya kalo kalian berani Menurut aku sih murah sih Ah Doyan banget 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 Ini bisa dibilang Terus lagi tuh ya parah Oke guys ini kita pesen sengaja buat Enggak tapi cabainya begini banyak Liat tuh Cabainya semua kak Kita pilihin yang gak cabe Nih kalo mau Ya Ini suger banget baru dimasak Panas banget Panas Nanti yang gak pedes Ah bentar dulu Meler guys Kayaknya yang bikin beda disini juga Karena semua masakannya itu dikasih bawang goreng guys Jadi selain pedesnya tetep ada crispy dan gurih dari si bawangnya Tapi aku saranin kalo mau kesini Mendingan makan yang lain dulu deh Sarapan dulu jangan langsung kesini Karena perut kalian bisa aja kaget gitu Sampai bergetur tuh gak? Tenggungnya itu Gue cobain dari tadi Buat ilangin pedes Mata kegigit cabainya Bukannya ilang memang dateng Ikrat dulu Getur mulut Semutan Jadi semua disini bener-bener Sambal semua ya Sampai terong juga cabainya banyak bener Terong Gita sambal pasti Berasa kayak surga sih Terong kret Aduh Gak bisa lari guys Mau terong Terong enak Dia gak terlalu sampai kayak Lembek banget Tapi soalnya kalo gak mau terlalu pedih Bisa juga minta sambalnya dipisah guys Iya Ini apa lagi kak Waduh Mantep Kita gara-gara takut kehabisan Jadi kita pesannya Kayaknya nyekalap deh Tapi ternyata kebanyakan Pesan 1-2 menu aja udah cukup sebenernya guys Kenapa pak? Udah Udah Lele dulu deh Pisah nih cabainya Lele goreng guys Udah bersihin nih Aduh Lemah kamu Jangan kabuk ya Jangan kabuk Kalo pecinta pedes sih gak kabuk pak Lain kali bisa sambil pisah sih kak Belum saya Cuma ternyata banyak orang Indonesia kuat-kuat ya Oke guys Lele ya Udah Gue lele tanpa cabai aku Anggep ini kayak penawar pedes Eh Ini gak pedes Ini crispy banget lelenya Enak banget Ini aku lebih suka lele dari ayam Aku juga Lelenya tuh garing Dan dapetnya lumayan gede Iya Kita harus cobain pecak ikannya nih Beneran ya udah geter semua Tapi enak sambil sebenernya tuh segar Ini kayaknya gak seperti ini nih Soalnya dia ada kuahnya Coba ya Ini dia pecaknya gila Ini pecaknya aja cabainya sebanyak ini guys Dulu pas di rumahnya Ayu Ting Ting cabainya gak ada setengahnya ini kali Harus banget kasih cabai pak Kayak kuahnya kuahnya Kayak kuahnya dikit Sorry guys ini udah gak fokus guys Sebenernya bikin makin beres panas Gampar guys Wah pecaknya enak Pecaknya enak ada asemnya Jangan gak terlalu pedes Jujur Dan ini asemnya tuh mirip kayak asem misi sayur asem ya Pake tamarin ya Ini asemnya pake asem jawa ya Wuh mantep banget Mantep banget asem jawanya Bener-bener berasa begitu digigit langsung asem jawa nih Gak mungkin asem sunda Gak ada kan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak apa pak Ke jebak jahe guys Lagi gamut nih gue Kalo disuruh pilih Gak ada yang paling enak apa Jengkol sama lele Aku jengkol lele pecak sih Best Jengkolnya katanya sama jengkol jangkrik Kenapa jangkrik? Karena kulitnya ikut digoreng Supaya krik-krik gitu Jadi apa Garing Aku suka banget Tapi udah cupu Ini pantasan aja rame sih Tujuhnya Buat orang Indonesia yang pencinta sambel Ini seperti menemukan harta karun Sambelnya bener-bener enak dan pedes banget Tapi buat kalian yang gak terlalu kuat pedes Aku saranin coba dulu aja Pisah dulu Kalo kalian udah kuat baru campur gitu Soalnya Kalo sekali udah ketempen gak bisa hilang lagi Kita sampe lupa cobain ayam bakarnya Oh iya Kak ayam bakarnya belum ya kak? Mana? Sambel dulu boleh Ya Eh gak usah Gak usah sambel lagi Udah nyerah kak Ini ada ini gilat Ini ada sambel goreng Ya aku pesen juga itu Kanatin Ini tarik 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 weh Kita cobain ayam bakar Buat nyuangin pedes lagi Aduh Jangan kasih sambel lagi kak Udah kak Ikan nasi ini enak banget Waduh ini dia nih Nah ini kayaknya gak pedes nih Kaget gak kalo ternyata pedes juga Ini prank gak ya Jadi ini cabai ini lagi Cabai India ghost pepper nih Nah by the way ini Aku pesennya dada Biar kalian tau aja bedanya Kalo dada tuh kayak dipotong Dibela dua jadi keliatan gede Oke guys Hmm Kayak tetes air di Padang Papi Sebenernya enakan yang sambel Iya Cuma karena dari tadi lidahnya udah di Koyok-koyok Koyok-koyok Sama si sambel Ini dia bagaikan Apa? Penyelamat Elusan sinar mentari Oke guys Seru banget Kalo kalian suka banget makan sambel Dan suka banget sambel-sambelan Harus banget cobain Ayam penyet angkau Cuma jangan kaget kalo misalnya abis Jadi harus datengnya pagian W.A. Adio lah Sen Oke guys kalo kalian punya ide-ide menarik lainnya Buat kita cobain Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Kita ketemu lagi deh Video berikutnya Nah Apaan? Apaan? Apaan?